Oke, kita kalau ngebahas fasad, kalau misalnya kita lihat dari rumah saya atau desain ini, kan ada memiliki secondary skin ya, sebenarnya secondary skinnya bisa dibilang ada 3. Satu, secondary skin yang di depan jendela utama, itu menggunakan bahan khusus tahan air, tahan rayap, itu di cutting laser bentuk kotak dan bulat gitu, jadi sedikit random, itu fungsinya adalah untuk mencegah sinar matahari langsung ya, karena kebetulan rumah ini menghadap utara, pada saat musim kemarau, matahari itu posisinya sedikit turun ya, kalau kita melihat, jadi matahari itu bisa langsung masuk ke dalam, sehingga panas itu kita reduksi dengan cara menggunakan secondary skin bentuk seperti ini. Tapi gimana caranya supaya matching sama rumah, ya kita desain bentuk kotak bulat-kotak bulat, karena lebih kelihatan modern, minimalis. Dan warnanya pun itu menggunakan warna asli dari bahan itu tersebut, yaitu warna abu-abu, jadi kita nggak melakukan pewarnaan atau recet. Pemasangannya sendiri cukup unik, kita menggunakan rangka besi hollow yang cukup tebal, dan kita bikin gantung, jadi kesannya ngambang. Kalau kita lihat itu, dari tampak depan rumah, secondary skin yang pertama ini, itu kelihatan ngambang. Bagian bawahnya kita kasih planter supaya kelihatan lebih manis, dan berasa lebih tropical. Lalu secondary skin yang kedua itu, yang berbentuk kayu, kotak-kotak, itu di depan jendela board desk tangga, fungsinya sebagai pemanis. Lalu secondary skin yang ketiga, itu yang berbahan roaster, batu roaster, itu di lantai dasar dekat carport, memiliki fungsi untuk menutupi pintu utama. Jadi pada saat orang keluar masuk, itu tidak terlihat langsung dari jalan. Yang kedua adalah, fungsi berikutnya adalah untuk ruang duduk, untuk driver. Jadi di situ ada space untuk dia duduk, dan mendapatkan angin spoi-spoi lah di situ. Yang ketiga, itu sebenarnya dipersiapkan untuk genset. Jadi kalau misalnya lalu serik mati, dan cukup lama, di situ saya sudah siapkan instalasi untuk genset dikeluarin, taruh di situ. Jadi genset tidak berisik di dalam rumah, kita taruh di luar, dan ya tinggal di connect aja, terus tinggal nyalah gitu ya. Lalu keunikan rumah ini lagi, yaitu hemat energi ya, atau hemat listrik. Sehingga di rumah saya, kalau pada saat pagi dan siang itu, mungkin menuju jam 5 sore, hampir tidak ada lampu yang kita nyalain, kecuali fungsi tertentu, contohnya untuk powder room. Itu baru kita nyalakan, tapi sebagian besar kita tidak pernah nyalain lampu, pada saat pagi dan siang. Caranya gimana sih, supaya seperti itu? Ya, kita menggunakan banyak opening jendela-jendela, kita menggunakan ruangan besar di ruang keluarga, di kamar tidur anak, terus di uang makan, itu banyak pencahayaan masuk dari jendela yang besar. Lalu kalau di kamar mandi sendiri, kita ada skylight, sehingga cukup dengan sinar yang tembus dari skylight itu sendiri, sudah cukup lah untuk menyinari satu ruangan kamar mandi itu sendiri. Lalu berikutnya, kita juga ada skylight di area tangga, sehingga area bordes atau area tangga itu sendiri sudah cukup perang lah dengan skylight dan ada jendela tambahan di depannya. Jadi hampir tidak ada lampu yang kita harus nyalain pada siang. Lalu ini ada sering pertanyaan yang saya dapat, yaitu bagaimana kalau misalnya kita punya ruang keluarga di lantai dua, tapi pengen nyalain AC, gimana caranya supaya AC itu tidak bocor ke bawah? Itu sering banget pertanyaan itu, sehingga kita harus berinisiatif, kita menggunakan pintu atau jendela yang cukup unik, sehingga kita bisa pasang di area tangga, supaya AC itu atau hembusan AC dingin itu tidak tembus ke bawah. Ya kita harus menutupi area tangga itu. Tapi gimana caranya supaya area tangga itu kita tutupin, dikasih pintu, tapi harus tetap terlihat menarik? Nah, itulah tugas kita sebagai desainer untuk menciptakan suatu konsep, sebuah pintu atau jendela yang cukup unik. Jadi kalau misalnya di tempat saya ini, saya menggunakan, karena konsepnya sedikit, ada industrialnya sedikit, saya menggunakan besi hollow yang cukup tebal, biar terlihat stand out, bahwa ini ada pintu di sini, fungsinya adalah untuk security juga, karena saya punya anak kecil, dia main di ruang keluarga, tapi tampang ke area tangga, sehingga kita caga dengan pintu itu. Yang kedua, pada saat kita ada acara, atau ada tamu, dan kita harus nyalain AC, AC itu fokus di ruang lantai 2 aja, tidak tembus ke lantai 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!